Hai iya posisi tangan saat berdoa itu masing-masing pernah dicentuhkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah pernah berdoa seperti ini menghadap ke atas tangannya boleh juga menghadap ke muka tangan kita menghadap ke muka kita menghadap ke atas boleh juga mengangkat tangan sampai seperti ini ini juga pernah dicentuhkan Rasulullah SAW ketika perang perang Uhud Rasulullah mengangkat tangannya sampai jatuh serendangnya Rasulullah pernah mengangkat tangannya di saat sholat istisqa karena sakin tingginya tangan Rasulullah sampai kelihatan warna putih di ketiak Rasulullah SAW jadi boleh boleh berdoa seperti ini boleh menghadap ke muka boleh diangkat tangannya atau tanpa mengangkat tangan dengan begini kita boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Subuh Bapak Ibu yang diberkahi, dicintai oleh Allah SWT sudah menjadi kewajiban kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah, taqwa kita kepada Allah atas limpahan ni'mat-ni'mat Allah yang tidak terhitung jumlahnya terutama ni'mat yang hari ini kita rasakan ni'mat Ramadan ni'mat yang begitu besar, ni'mat yang begitu kita rindukan salam dan salawat kita baca, kita ulang-ulangi, kita perbanyak untuk baginda Rasulullah SAW beliau adalah teladan untuk kita semua dan setiap umat Islam wajib menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari Jemaah Subuh yang dirahmati, dicintai oleh Allah SWT membuka ceramah Subuh ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata yang menarik untuk kita ambil pelajaran kisah dari seorang ibu yang tinggal di Arab Saudi di kota Najat seorang ibu yang memiliki kebiasaan yang sangat baik untuk kita tiru kebiasaannya selalu berdoa sebelum berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan dan itu diaminkan oleh anak-anaknya doanya diantaranya yang dia selalu ulang-ulang Ya Allah berikan saya rumah di depan rumah itu ada sungai amin diaminkan oleh anak-anaknya suaminya yang hidup bersamanya tidak setuju dengan doa-doa itu mengejek sang istri dan mengatakan bu, kenapa berdoa rumah di hadapannya ada sungai kita tinggal di Arab Saudi di padang pasir mana ada rumah di hadapannya sungai tapi ibu ini tidak patah semangat doa tetap ia baca ia ulang-ulangi sampai 30 Ramadhan Ramadhan berlalu tepatnya di enam syawal sang suami di pagi hari jalan-jalan kemudian dengan petunjuk Allah bertemu dengan seorang laki-laki yang tiba-tiba menyalami dia dan meluknya kemudian mengatakan selamat sebelum meninggalkan rumah saya telah berjanji kepada Allah saya punya dua rumah dan satu rumah ini tidak pernah saya gunakan maka saya ingin rumah ini menjadi amal jariah buatku rumah ini saya hadiahkan kepada orang yang paling pertama saya temui dan itulah yang saya minta di hadapan Allah ya Allah pertemukan saya dengan laki-laki yang berhak dengan orang yang berhak mendapatkan rumah ini dan Allah mempertemukan saya denganmu kunci diberikan rumah ini terletak di riad laki-laki dilari ke rumah bahagia wahai anak-anakku wahai istriku doamu telah dikabulkan oleh Allah SWT Allah memberikan kita rumah ayo segera pindah akhirnya diangkat barang-barangnya pindah ke alamat rumah yang telah ditentukan sampai di sana ibu ini bahagia dan ada juga sedikit kecewaan rumahnya betul ia lihat tapi tidak ada sungai di hadapan rumah itu ia sedikit kecewa dan kemudian mencari di mana rumahnya syekh rumahnya ustadz yang bisa saya minta pertanyaan ia datang di rumah syekh di riad kemudian bertanya wahai syekh satu bulan penuh saya berdoa di hadapan Allah saya minta rumah di hadapannya ada sungai saya yakin bahwa setiap doa pasti akan diijabah oleh Allah tapi Allah tidak memberikan saya sungainya hanya rumahnya yang Allah berikan kemudian sang syekh tersenyum dan kemudian bertanya lalu apa yang ada di hadapan rumahmu sekarang sang wanita kemudian menjawab di hadapan rumahku adalah masjid sang syekh kemudian tersenyum kembar dan kemudian berkata kepada sayang ibu wahai ibu bergembiralah karena Allah telah mengabulkan doamu karena Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan bahwa seseorang yang berangkat ke masjid lima kali sehari semalam layaknya mereka yang pergi ke sungai mandi apa jadinya jika ada seseorang yang lima kali sehari semalam ke sungai mandi apakah masih tersisa daki dalam tubuhnya para sahabat yang pada hari itu mendengar sabda Rasulullah mengatakan tidak ya Rasulullah wahai ibu sesungguhnya masjid ini adalah sungai sungai yang tidak hanya membersihkan daki tapi juga sungai yang bisa membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan para jemaah indrahmatik oleh Allah SWT kisah nyata kembali menguatkan keyakinan kita bahwa doa itu pasti diijabah oleh Allah SWT memotivasi kita untuk berdoa dan memperbanyak berdoa dihadapan Allah SWT di bulan Ramadhan yang mulia ini mari kita gunakan sebaik mungkin ada dua tugas kita yang mesti kita pahami dan mesti kita kejar yaitu memperbanyak doa dan memperkuat bobot doa kita ada orang yang hanya fokus pada memperbanyak doa dia perbanyak doanya setiap hari ia ulang-ulangi tapi ia lupakan hal kedua lupa memperbesar, memperkuat bobot dari doa tersebut sehingga lambat diijabah oleh Allah SWT maka kedua tugas ini memperbanyak berdoa mari kita laksanakan mari kita segerakan setiap hari, siang dan malam setiap menjelang berbuka pada saat sahur setiap selesai melakukan ibadah sunnah solat sunnah setiap antara azan dan iqamah kita baca doa sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai doa-doa yang diijarkan oleh Rasulullah SAW kadang kita ketika membaca doa kadang bingung apa yang saya mau minta ia sudah minta dihadapan Allah rezeki, kekayaan, kesehatan, keamanan tapi lupa melanjutkan apalagi yang saya minta padahal kebutuhan kita bergudang kebutuhan kita bergunung tapi lupa apa yang mau kita minta dihadapan Allah SWT maka kita dianjurkan agar doa-doa kita lebih maksimal kita tulis doa-doa tersebut kita tulis di kertas atau tulis di handphone kita sebanyak mungkin dan kita baca doa-doa tersebut agar kebutuhan kita tidak terlewatkan kecuali kita mintakan dihadapan Allah SWT yang kedua memperkuat bobot doa Rasulullah SAW pernah mengatakan doa itu senjatanya orang beriman tapi banyak diantara umat Islam yang doanya tidak bisa menjadi senjata tumpul sebagaimana orang yang berperang membawa pedang bawa parang misalnya parangnya tumpul tidak bisa menebang rumput menebang kayu tumpul dan banyak orang berdoa dan doanya tumpul sehingga tidak diterima oleh Allah SWT jadi selain doa harus banyak mesti kita perkuat bobotnya kekuatannya agar diterima oleh Allah SWT lalu bagaimana caranya agar doa-doa ini memiliki kekuatan bisa menebas karena doa senjata maka bisa menebas musuh-musuh musuh iblis musuh kelelayan musuh kemalasan bisa hilang semua musuh dosa bisa hilang dengan doa tersebut yang pertama yang mesti kita lakukan ialah berdoa di waktu mustajab sebenarnya secara umum semua waktu itu Allah akan ijabah doa karena secara umum Allah mengatakan udu'uni astajib lakum berdoa lah dan Allah akan mengabulkan doamu tapi secara khusus ada waktu-waktu tertentu dimana Allah SWT memberikan peluang lebih besar mengijabah doa pada waktu-waktu tersebut dan Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan adalah waktu mustajab yang paling baik untuk memperbanyak berdoa di hadapan Allah SWT yang kedua berdoa dengan mengangkat tangan ada yang menarik dari sabda Rasulullah SAW mengatakan inna rabbakum hayyun karim Allah itu maha malu dan maha mulia yastahi min abbihi idha rafak yadaihi ilaihi ayya ruddahuma sifra Allah yang menciptakan kita malu kalau ada hambanya yang berdoa dengan mengangkat tangan lalu kemudian ditolak oleh Allah SWT ini Allah yang sampaikan kepada kita memotivasi kita untuk berdoa mengangkat tangan dengan mengangkat tangan maka bobot doa semakin besar dan peluang diterima oleh Allah semakin besar pula maka kita biasakan berdoa mengangkat tangan antara azan dan iqamah kita angkat tangan setelah salat tarwih kita angkat tangan setelah salat sunnah kita angkat tangan dan di waktu-waktu yang lain kita mengangkat tangan meminta dihadapan Allah SWT yang ketiga mengawali doa dengan pembuka doa doa itu ada pembukanya ada mukaddimanya seorang sahabat pernah ditegur oleh Rasulullah karena ketika berdoa langsung minta dihadapan Allah ya Allah saya minta kekayaan saya minta kesembuhan kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa ketika berdoa mulailah doamu dengan kita mulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW kita puji Allah kita ulangi nama-nama Allah yang mulia sifat-sifat Allah yang mulia atau bisa juga kita mengikuti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika kita berdoa dan kita awali doa dengan bertasbih subhanallah sampai 10 kali kemudian Alhamdulillah 10 kali kemudian Allahu Akbar 10 kali Allah akan mengatakan saya telah melakukan Allah tidak mengatakan saya mengijabah tapi Allah mengatakan saya telah melakukan bahwa sebenarnya ketika kita membaca zikir ini Allah sudah memberikan apa yang kita minta walaupun belum kita sadari ini adalah kalimat yang sangat baik untuk kita amalkan kita yakini dan sebelum berdoa kita baca sangat ringan sangat mudah kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah SAW salawat yang panjang salawat Ibrahimnya yang biasa kita baca pada saat solat atau salawat yang pendek Allahumma salli ala nabiyina muhammadin kita baca sekali dua kali atau tiga kali semampu kita kemudian kita berdoa di hadapan Allah SWT yang keempat bagaimana cara agar doa itu semakin berbobot yang keempat yang keempat ialah membaca doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya secara umum kita boleh berdoa dengan bahasa kita menggunakan bahasa boleh menggunakan bahasa kita juga boleh dengan bahasa makasar dengan bahasa bugis boleh boleh kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing tapi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah SWT dan jika dibaca peluangnya jauh lebih besar misalnya doa itu sesuai dengan kebutuhan kita maka kita baca doa tersebut contohnya doa yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria Nabi Zakaria ini orangnya sudah tua tapi belum punya keturunan belum punya anak istrinya mandul kemudian akhirnya Nabi Zakaria memutuskan berdoa dihadapan Allah Rabbi la tadarni farda wa anta khair waritin Ya Allah jangan tinggalkan aku sendiri dan sengguhnya engkau yang maha baik yang terbaik memberikan keturunan akhirnya setelah itu tidak lama melahirkan istrinya padahal suaminya sudah tua Nabi Zakaria sudah tua dan istrinya mandul Allah beri Allah ijabah doanya kalau kita punya masalah yang sama maka kita baca doanya Nabi Zakaria kalau kita punya penyakit maka baca doanya Nabi Ayyub Nabi Ayyub 18 tahun sakit bukan 1-2 hari demam 18 tahun sakit dia bersabar dan tidak pernah memohon kepada Allah malu minta kesembuhan akhirnya ketika 18 tahun sakit mengutuskan kayaknya sudah harus saya minta kesembuhan ini sudah boleh saya minta kesembuhan akhirnya ia berdoa dihadapan Allah saya tertimpa musibah maka sungguhnya engkau yang maha penyayang Nabi Ayyub sembuh dari penyakit yang menimpa selama 18 tahun punya masalah punya penyakit baca doanya Nabi Ayyub semoga Allah memberikan kita kesembuhan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Ayyub kesembuhan atau punya masalah punya masalah yang tidak bisa kita selesaikan maka kita baca doanya Nabi Ayyub Nabi Yunus alaihissalam Nabi Yunus apa masalahnya dia dilempar ke laut di telang ikan di dasar laut hitam gelap di malam hari mustahil bisa selamat tapi dengan keakinan Nabi Yunus berdoa di hadapan Allah Nabi Yunus akhirnya mendapatkan keselamatan punya masalah hidup maka baca doanya Nabi Yunus alaihissalam doa-doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. jika kita baca peluangnya jauh lebih besar dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir bagaimana cara kita membuat doa ini menjadi lebih berbobot lebih kuat lebih tajam ialah dengan mengirini doa dengan kebaikan ketika berdoa lakukan kebaikan setelah solat sunnah berdoa lah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atau setelah berdoa bersedekahlah boleh juga kita bertawassul mengucapkan di hadapan Allah ya Allah jika saya ikhlas dengan sedekah yang saya berikan sembuhkan penyakit yang ditimpa oleh orang tua saya boleh kita bertawassul dengan kebaikan yang kita lakukan Allah mengatakan wala amalu salih ya rfa'uh bahwa amal salih itu mengangkat doa kita lebih cepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah beberapa poin yang mesti kita lakukan agar doa kita yang banyak ini di bulan Ramadhan bisa lebih kuat dan peluangnya lebih besar diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian terakhir bahwa ada satu hal yang kita lupakan di saat berdoa yang hal ini perkara ini sangat besar mempengaruhi doa ini dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya maksud di sini ialah pikiran kita bahwa selain kita berdoa dengan lisan ada doa yang lebih ampuh sebenarnya dan doa itu adalah pikiran orang yang berpikir sebenarnya sementara berdoa di hadapan Allah kalau ia berpikir bahwa hidupnya pasti bahagia maka kebahagiaan yang akan ia dapatkan sebaliknya jika ia berpikir bahwa hidupnya pasti akan susah maka hidupnya pasti akan susah karena pikiran itu adalah doa Allah mengatakan Rasulullah mengatakan dalam hadith kutsi bahwa saya sesuai dengan perasangka hambaku seorang ahli mengatakan bahwa kita sebagai manusia setiap hari melakukan pikiran sebanyak 70 ribu kali jadi 70 ribu kali ini adalah doa adakah diantara kita yang bisa berdoa dengan lisan 70 ribu kali tidak ada paling banyak mungkin 20 kalau ada yang 100 luar biasa tapi tidak pernah ada yang sampai berdoa 70 ribu kali sehari tapi dengan pikiran pikiran itu bisa menjadi doa bahwa seseorang yang berpikir baik saya hidup dan tetangga saya mencintaiku tetanggaku senang dengan saya maka itulah yang terjadi ada orang baru pindah ke perumahan baru kemudian berburuk sangka di hadapan Allah pasti saya dibenci kak pasti saya dihina pasti tidak bahagia di sini maka itulah yang terjadi karena pikiran kita adalah doa maka pentingnya kita menjaga pikiran kita adalah berdoa ya Allah berikan saya rezeki ya Allah berikan saya apartemen kemudian setelah berdoa dia mengatakan kayaknya mustahil saya dapat apartemen ia sendiri membatalkan doanya dengan pikirannya maka pentingnya kita mengolah 70 ribu lintasan pikiran ini agar menjadi doa-doa kebaikan buat kehidupan kita para jemaah yang terahmatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya mari kita memperbanyak berdoa dan meyakini bahwa semua doa yang kita ucapkan pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini udu'uni astajib lakum firman Allah bahwa berdoalah maka Allah akan mengijabah doamu terutama di bulan Ramadhan di ayat di surah Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan tentang ibadah puasa Allah Allah mengatakan wa'idha sa'alaka ibadih ketika hambaku bertanya kepada aku maka fa'inni qorib sungguhnya Allah yang dekat dengan kita maka berdoa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat semoga doa-doa kita di bulan Ramadhan ini dan doa-doa kita seterusnya selama bulan Ramadhan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala cukup semoga bermanfaat wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wabarakatuh ya demikianlah tadi pembaharan cerama sungguh yang disampaikan oleh Agustas untuk sesi tanya-jawab ini kita buka tiga pertanyaan pertama mungkin sekiranya ada jama mau bertanya berkaitan dengan tema berbentang doa atau beberapa jama yang mungkin sudah sering berdoa kadang-kadang tidak bisa terkaitkan doanya ya mungkin kegini bisa dijadikan sebagai ayat untuk mewaparkan kepada rusa kira-kira bagaimana jadwalnya mungkin ada pertanyaan dari jamaah iluan silahkan terima kasih terima kasih baik terima kasih banyak Pak Haji atas pertanyaannya saya mumpul dulu pertanyaannya Pak Haji untuk dua pertanyaan berikutnya masih ada yang mau bertanya jamaah perempuan mungkin ya ada bu mungkin masih depose mungkin pertanyaannya saya bersilakan untuk jawab pertanyaan Pak Haji tadi yang mana pertanyaan itu apakah doa kita itu dinyalinkan atau doa kita di dalam hati terkait dengan bagaimana cara kita berdoa apakah mengangkat suara atau tidak ataukah nyaring atau dalam hati yang benar insyaallah adalah dengan boleh nyaring dalam hati dan boleh diucapkan tapi tidak ada suara yang terdengar cukup lisan kita yang bergerak dan tidak boleh berdoa mengangkat suara para ulama memberikan poin-poin beberapa doa yang dibenci yang makruh dilakukan diantaranya yalah berdoa dengan mengangkat suara berteriak-teriak dihadapan Allah itu tidak dibenarkan jadi yang tepat di saat berdoa dinyaringkan suaranya terutama ya di saat-saat sholat ya sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan akrabumaya kunu bahwa yang paling dekat kita dengan Allah itu pada saat bersujud maka berbanyalah berdoa pada saat sujud ya kalau dalam sholat sujud maka pasti doa kita mesti kecil mesti nyaring suaranya mungkin itu Pak Haji suaranya suaranya mungkin masih ada pertanyaan dari yang maaf yang mau bertanya kami silakan mungkin bimunya sudah selesai dikonsi pertanyaannya ya mungkin terlupa dikonsi konsepnya ya mungkin temannya ini yang dipaparkan oleh Pak Gustaf tadi yang ini berkaitan masalah doa dan poin-poin apa yang bisa mematuhkan buat kita jadi sesi tanya-jawab ini kami masih buka terkali ada nyaman yang mau bertanya bisa langsung berkat tangan supaya kami bisa langsung bersilakan siapa silakan terima kasih terima kasih banyak salah satu yang bertanya seulai pertanyaannya Ustaz pertanyaan dari salah satu yang wakilnya ini yang ini dimanakah waktu-waktu sekejap untuk bantu Ustaz selain di salah satu setiap terakhir kita kemudian pertanyaan berikutnya yang ini setelah sholat sunnah atau sholat wajib untuk berdoa kita untuk berdoa silakan oh iya waktu-waktu yang mustajab berdoa untuk sholat sendiri ada empat waktu yang dianjurkan kita berdoa yaitu disaat kita baca surah al-fatihah setelah kalimat iya terutama di saat kita berdoa disitu saat sujud kemudian saat tahiyyatul masjid saat tashahud disitu juga kita dibolehkan memperbanyak berdoa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di luar sholat waktu yang mustajab antara azan dan ikhamah kemudian setelah melakukan kebaikan di saat hujan di bulan ramadhan nanti di saat laylatul qadr juga adalah waktu yang mustajab di atas kenderaan jangan lupa kalau di motor mustajab doa yang kita baca di atas kenderaan apalagi kalau hujan lebih mustajab lagi doa kita yang kita panjatkan kemudian terkait dengan kapan waktu yang lebih akhbal kita lakukan doa apakah setelah sholat pardu atau setelah sholat sunnah sebenarnya waktu-waktu berdoa ini dapat kita lakukan kapanpun kapan saja tidak ada batasan dari rasulullah sallallahu sallam maka boleh kita baca doa kapanpun kalau terkait mana yang akhbal mana tidak setelah sholat wajib apakah boleh kita berdoa jawabannya boleh tapi kalau dianggap bahwa itu sunnah maka itu yang tidak boleh karena secara kalau kita baca hadis-hadis rasulullah sallallahu sallam tidak ditemukan riwayat bahwa rasulullah berdoa setelah sholat wajib tapi bukan berarti tidak boleh yang tidak boleh kita menghususkan hanya berdoa setelah sholat wajib saja dan setelah sholat sunnah itu dianjurkan setelah sholat sunnah kita dianjurkan untuk berdoa sholat sunnah rawatib qabliyah atau ba'diyyah atau sholat tarawih setelahnya dianjurkan kita memperbanyak berdoa di hadapan Allah demikian tadi bagian dari ustaz mokri mungkin bisa dikerima kemudian ini ada salah satu secerci kertas yang didikip oleh hampa Allah salah satu jawaan dan saya percaya bukan ini anak-anak yang bertanya mungkin disuruh saja anak-anak bawah kertas kesini untuk dibaca pertanyaannya jadi salah satu jawaan kita bertanya ustaz apakah benar jika kita bisa beristihbar saja jika lo kita terlebih hatinya misal eh cukup dengan beristihbar saja kita jika terlalu banyak itu bisa apakah benar jika kita bisa beristihbar saja jika lo kita terlalu banyak terlalu iya pertama kita meyakini bahwa Allah mahatau Allah alim mahatau terhadap kondisi kita sebenarnya tanpa berdoa sekalipun Allah sudah tahu ini butuhnya apa ini butuhnya apa tapi sebagai bentuk pengharapan kita kepada Allah dan sunnah rasulullah mengajarkan maka kita dianjurkan untuk berdoa dihadapan Allah kita sebutkan semua kebutuhan bahkan seorang sahabat pernah diajarkan oleh nabi untuk berdoa dirinci sehingga sahabat ini walaupun habis garamnya ia sebut ya Allah habis garamku jadi hal yang terkecil dalam keluarga rumah tangga ia sampaikan dihadapan Allah tetap kita yakin bahwa Allah mahatau tapi Allah ingin kita menampakkan rasa butuh kita kepada Allah maka kalimat istighfar sebenarnya tidak bisa mewakili doa-doa kita Allah tetap tahu doa kita butuh ini tapi Allah tidak berikan karena kita tidak minta kita mesti meminta kepada Allah dan itulah anjurannya istighfar itu sunnahnya dibaca sebelum berdoa kalau tadi kita dianjurkan membaca pujian membaca salawat diantara sunnah yang lain sebelum berdoa membaca istighfar kita ulang-ulangi astagfirullah astagfirullah sebelum berdoa kenapa karena banyak doa yang bisa tertunda karena disebabkan oleh dosa-dosa maka sebelum berdoa perbanyalah istighfar maka ketika ada anjuran untuk sholat istighfar sholat minta hujan sunnahnya itu dianjurkan agar setiap masyarakat yang mau bergabung sholat istighfar sholat minta hujan untuk memperbanyak beristighfar karena bisa jadi doa kita ditolak oleh Allah karena banyaknya dosa jadi kalimat istighfar tidak bisa menggantikan doa kita kemudian mau saya tambahkan tadi doanya pertanyaan dari Haji bahwa tentang doa apakah diharus sir apakah dikecilkan atau dibesarkan kalau tadi saya menyampaikan bahwa makruh tidak dibenarkan kalau kita berdoa dengan suara besar maksudnya disini adalah suara besar untuk diri sendiri kita berdoa memohon untuk diri sendiri kemudian dengan suara besar itu dimakruhkan berbeda kalau permohonan itu untuk orang lain boleh dibesarkan misalnya dalam kondisi pengajian seperti ini sebagaimana dicentuhkan Rasulullah Rasulullah membaca doa ketika hutbah jumat ketika doa hutbah kedua Rasulullah mengajarkan kita untuk membesarkan doa dan diaminkan oleh oleh jamaah di saat punut juga kita membaca doa dengan suara besar dan diaminkan oleh jamaah ini adalah dalil bahwa boleh membesarkan suara kalau doanya untuk orang banyak tapi untuk pribadi sendiri itu tidak dibenarkan dimakruhkan oleh para ulama terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton